Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas 2 soal pentulimeter tanpa manometer soal pertama soal kedua dengarkan baik baik simak baik baik jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar atau chat pribadi saya kita mulai dari soal yang pertama pada gambar di samping air mengalir melewati pipa pentulimeter ini namanya pentulimeter alat ini berfungsi untuk mengukul kelajuan fluida kelajuan jad cair biasa ada di kapal-kapal jika luas penampang A1 dan A2 masing-masing 5 cm persegi karena ada kalimat masing-masing berarti 5 cm persegi ini adalah A1 luas penampang 1 dan 4 cm persegi ini adalah A2 maka kecepatan air yang masuk pipa penampang 1 berarti ditanyakannya adalah pisah pisah 1 kelajuan yang masuk disini ini ada pisah 1 disini nanti disini pi pi 2 ditanyakannya pi 1 maka rumusnya pi 1 sama dengan supaya rapi saya pakai itu 2 kali g 2 kali g kali h per A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1 jadi rumusnya ya kita masukin 2 dikali g itu 10 2 ini rumus lah ya 2gh 2 itu rumus h itu ini perbedaan ketinggian ini h 45 cm diubah ke meter diubah ke meter bagi 100 45 bagi 100 berarti ya 0,45 meter 0,45 per ingat dalam akar semua nih A1 nya 5 kuadrat A2 nya 4 kuadrat dikurang 1 2 kali 10 20 20 kali 0,45 itu 9 ya per 5 kuadrat 25 per 4 kuadrat 16 kurang nah 1 ini kita ubah jadi 16 per 16 karena 16 per 16 itu 1 kenapa harus 16 supaya penyebutnya sama kalau penyebutnya sama maka bisa kita kurang ya toh 9 per harus panjang akarnya sampai ke bawah ya 25 kuadrat 16 kan 9 per 16 nah kan udah berapa tuh akar 93 akar 93 akar 16 eh kok masih ada akar di akar 93 3 per 4 ya kan akar 93 34 atau dengan cara lain boleh saja gak apa-apa maka disini 3 per 1 bagi ini 3 per 1 ya bagi ini saya ubah jadi kali jadi 4 per 3 3 kali 4 12 bagi 3 adalah 4 meter per sekun ada jawabannya B nah ini nomor 1 nomor 2 jika luas penampang A1 dan A2 berturut-turut berarti ini A1 ini A A2 tanyakannya adalah kecepatan air pada penampang A1 dan A2 berarti tanyakannya P1 dan P2 banyak air yang masuk pada penampang A1 berarti D debit ya tanyakannya D kita mulai mengejakan nomor 1 paham ya ini H nya sudah ada A nya ada ya G nya 10 tinggal masukin ke rumus tadi P1 itu sama dengan akar 2 kali G kali H per A1 kuadrat A2 kuadrat dikurang 1 nah tinggal dimasukkan gak susah 2 kali G nya 10 H nya ini 80 cm kita ubah ke meter berarti 80 bagi 100 itu 0,8 meter berarti sini 0,8 per A1 nya ada sudah 10 10 berarti 10 kuadrat kurang panjang per A2 nya 6 berarti 6 kuadrat kan rumusnya kuadrat kurang 1 nah lagi 2 kali 10 0,8 0,8 kali 10 itu 8 8 kali 2 16 itu per 110 kuadrat kan 100 ya per 6 kuadrat 36 nah kurang nah sekarang berapa disini jangan satu lagi dah jadi 36 per 36 nah supaya sama penyebutnya ya dengan 16 nah 100 kurang 36 berapa 64 per 36 nah mudah toh P1 sama dengan eh apa tadi eh jangan lagi dah sudah kita akarkan bisa di akarkan ini ya akar 16 4 per akar 64 8 akar 36 nah iya toh baru nomor 1 nih ya dengan 4 tetap tulis 4 per 1 supaya mudah ya bagi saya ubah jadi kali 8 per 6 balik jadi 6 per 8 6 kali 4 24 8 kali 1 8 berarti 3 meter per sekon berarti yang mengalir kesini ya ini 3 meter per sekon itu yang A ya yang A oh yang masih A1 ya masih P1 nih ya P2 belum P2 ya P2 sekarang pakai rumus kontinuitas A1 kali P1 A2 kali P2 A1 nya 10 kali P1 nya tadi berapa dapat 3 sama dengan A2 nya 6 P2 nya dicari 10 kali 3 30 sama dengan 6 P2 berapakah P2 nya berarti 30 bagi 6 adalah 5 meter per sekon ya sudah dapat ini 3 ini 5 nah ternyata betul bahwa yang penampang besar ini kecil kelajuannya penampang kecil yang A2 ini lebih kencang 5 paham oke sekarang ini B banyaknya air yang mengasuk pada penampang A1 selama 1 menit ingat debit itu adalah volume persatuan waktu detik ya atau rumusnya key sama dengan luas penampang dikali kecepatan ingat debit itu per detik bukan per menit ya debit itu per detik nah sekarang pakai rumus mana ini atau ini volume sama kelajuan pakai aja yang luas sama kelajuan ya ini H1 berarti K1 sini A1 P1 ya sini ya K sama dengan K1 berapa A1 nya 10 ubah meter persegi enggak kita ubah ya kita ubah 10 cm persegi itu adalah 10 dibagi berapa 10 ribu atau 10 dikali 10 minus 4 ya meter persegi jadi 10 cm persegi itu adalah 10 kali 10 min 4 kenapa min 4 karena dibagi 10 ribu 6 juga demikian berarti 6 kali 10 min 4 berarti sini 10 kali 10 min 4 kali P nya kecepatan 1 dari 3 ya maka 30 kali 10 min 4 meter kubik per sekon nah ini kan per detik yang ditanyakannya menit maka kalau menit ya maka tinggal kalikan saja berarti 30 kali 10 min 4 dikali 60 1 menit berapa detik 60 detik nah berapa tuh 30 kali 60 1800 kali 10 pangkat minus 4 betul enggak ya betul 1 2 3 berarti hasilnya adalah 0,18 meter kubik per sekon itulah dia banyaknya air yang mengalir selama 1 menit itu adalah 0,18 meter kubik per sekon demikian ya bisa dipahami ya 1 menit ya sementara yang namanya debit itu per detik jadi kalau didapatkan 30 kali 10 min 4 itu per detik nah 1 menit berarti 60 detik berarti kalikan saja 60 selesai ya semoga paham agak kacau tulisannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati